Pendekar pedang sakti jilid 4. Kereta itu berhenti, sedangkan wanita muda itu dengan gugut dan ketakutan bersembunyi di pojok kereta, matanya dengan penuh kecemasan memandang keluar kereta. Li Xiao Hong pun lalu mengulurkan kepalanya untuk memandang keluar jendela. Di depan kereta dilihatnya berdiri 7 atau 8 orang yang masing memegang senjata tajam yang berkilauan sinarnya. Salah satu di antara orang yang memegang golok tanto, golok tunggal, berseru, hei, orang yang ada di dalam kereta, dengarlah. Kami adalah saudara dari pemimpin perairan dan daratan Xiao Leong Sin Ho Xin, yang berkedudukan di daerah sebelah bawah sungai Tiangkeng, hari ini kami lewat di sini, dan kami tidak bermaksud mencelakai rakyat jelata, hanya tadi ada seorang wanita muda yang telah melarikan diri dari kapal kami, ia sudah lari masuk ke dalam kereta ini, harap lekas kalian keluarkan dia, agar tidak mendatangkan sengketa. Dengan mengeluarkan suara hektometer dari hidungnya, Ied Hui lalu membuka pintu kereta dan kemudian lalu turun dari kereta dan membentak, tidak ada wanita dalam kereta ini, sekalipun ada, pasti tidak akan kuserahkan pada kalian. Ketika itu Ied Hui keluar dari kereta dengan memegang sebatang pedang. Orang yang bersuara kasar tadi tampak sedang berunding dengan kawannya, tidak tahu apa yang sedang mereka percakapkan. Orang yang mula berbicara tadi, mungkin juga pemimpin mereka, kemudian tampak ia datang, tiba sambil merangkapkan kepalanya dia berkata. Titik dua tuan tampaknya satu golongan dengan kami, dari itu aku harap tuan sudi mengeluarkan orang tawanan kami. Jika permintaanku kali ini tuan kabulkan, di belakang hari kami pasti akan membalas kebaikan budi tuan. Dengan tertawa dingin Ied Hui berkata, apa yang kau katakan ini, perhubungan? Aku tak mempan dengan bujuk rayumu yang keji itu. Mula orang itu mengira bahwa perkataannya itu akan ditaati oleh Ied Hui. Sangkanya semua orang akan dapat digertaknya, dan disentaknya dengan sifat angkuhnya. Mendengarkan kata Ied Hui ini, saking marahnya dia berteriak, tampaknya tuan sudah bosan hidup barangkali, kemudian sehabis teriaknya, ia melangkah maju dan berkelebat dengan goloknya, lalu ia membacokan goloknya dari atas ke bawah. Ied Hui yang melihat kedatangan golok itu, lalu mengulurkan tangan. Dengan menggunakan jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya, ia menjepit ujung golok lawannya tersehut, sedang tangan kirinya dikibaskannya ke orang itu sambil berseru, rebahlah. Sehabis Ied Hui berkata demikian, orang itu benar saja mengikuti kibasan tangan Ied Hui, tubuhnya jatuh terguling di tanah. Li Xiaoheng yang berada dalam kereta, melihat orang itu begitu tidak berguna, hingga ia merasa agak kecewa. Sebenarnya ia mengharapkan agar terjadi satu pertempuran yang seru untuk melihat kepandaian pedang kawannya ini, tapi sekali Ied Hui turun tangan, membuat lawannya tak berdaya lagi. Mereka ini hanya mengerti tiga jurus silat saja, sedikitpun mereka belum dapat dikatakan pandai silat, hanya dengan mengandalkan jumlah mereka yang banyak, maka mereka gampang saja menghina orang yang lemah, tapi jika menghadapi lawan berat seperti Ied Hui ini, mereka menjadi keceleh. Mereka lalu melakukan pengeroyokam. Dengan tujuh atau delapan orang yang bersenjatakan golok mereka mengeroyok dan hendak membunuh Ied Hui, tapi sekali gebrak saja mereka sudah terpukul sampai tunggang-langgang. Jangankan Ied Hui hendak dijatuhkannya, bajunya saja tidak dapat mereka menyentuhnya. Orang yang pertama kalinya jatuh tadi, merayap bangun kembali, kemudian sekonyong berseru. Sudahlah, sudahlah. Kedua pemimpin kita sudah datang, kawah berhentilah. Kini kita ingin melihat apakah bocah ini dapat mempertunjukkan keganasannya pada kedua pemimpin kita itu. Kemudian setelah orang itu mendengar seruan kawannya itu, lalu menghentikan penyerangan mereka. Tiba tampak seorang yang jangkung berlari bagaikan terbang cepatnya ke tempat pertarungan itu. Waktu dilihatnya kawannya pada bergulingan di tanah, maka ia berdiri di sebelah pinggiran tempat pertarungan itu sambil memandang pada Ied Hui yang berdiri di pinggir kereta dengan tenangnya. Sambil mengerutkan keningnya orang jangkung itu lalu berjalan menghampir Ied Hui dan berkata, Kawan, kami tak ubahnya laksana air sumur yang tidak pernah mengganggu air kali. Bersangkut pautkah sandara dengan wanita itu, sehingga saudara ingin bertentangan dengan kami, dan membalaskan sakit hatinya. Jikalau memang benar saudara ada sangkut paut dengannya, aku Kang Li Pek Liong akan segera mengangkat kaki dan wanita itu pun terserah pada saudara. Ied Hui begitu mendengar nama Kang Li Pek Liong, dia pun sudah maklum bahwa orang ini juga sangat ternama dalam kalangan rimba persilatan. Di daerah tiang Kang, kaum lioklim di bagian air, kaum perampok di sungai dan telaga, artinya termasuk pendekar berbusuk, walaupun semuanya mengangkat Xiao Liong Sing Ho Xin sebagai pemimpin mereka, tapi tiap perkara baik besar maupun kecil semuanya diurus oleh Kang Li Pek Liong San Tiawan sebagai kepalanya. Su Tiawan bukan saja mempunyai kepandayan yang tinggi baik di darat maupun di air, ia pun sangat pintar sekali. Namanya sangat tenar sekali di daerah tiang Kang, sedangkan Ied Hui juga sudah pernah mendengar nama tersebut. Sewaktu Ied Hui melihat pada San Tiawan, yang orangnya bertubuh tinggi kurus dan matanya bersinar terang sekali, tampaknya memang mempunyai kepandayan yang tinggi, maka dia lalu menyaut. Terus terangku katakan, wanita muda itu tidak mempunyai sangkut paut apapun dengan aku orang Shiei, hanya aku orang Shiei paling tidak senang melihat seorang wanita diperlakukan demikian rupa. Dalam hati aku menganggap San Tongki sebagai seorang pemimpin yang mempunyai nama terkenal, tapi mengapakah dengan gigih sekali menggejar seorang wanita muda? Ied Hui sendiri sebenarnya bukan ingin secara sungguh menolong wanita itu. Katanya yang keras dan baru diucapkannya pada San Tiawan adalah karena terdorong rasa kemarahannya, maka ia hendak membela wanita itu. Tapi kemudian setelah direnungkannya sejenak, katanya yang telah terhambur keluar itu, ia agak menyesal juga. Karena mengurus soal remeh itu, dengan sendirinya ia telah menanam bibit permusuban dengan orang Shiei San itu. Hal mana, sangat tidak menguntungkan sekali baginya. Oleh karena itu, timbul pengharapannya agar supaya orang Shiei San itu tidak memperpanjang persoalan wanita itu. Hingga mereka segera pergi agar tidak sampai terjadi hal yang tak diingini. Dengan penuh keheranan San Tiawan lalu memandang pada Ied Hui dan lalu berkata, Oh, ternyata Tuan ini adalah salah seorang Kongtong Semkot Kiam, tiga ahli pedang dari partai Kongtong, yang bernama Iejiaya Ied Hui. Jika Iejiaya meminta, kita pun tidak berhalangan untuk melepaskan perempuan itu. Ied Hui mendengar perkataan San Tiawan ini, merasa girang sekali, di dalam hatinya dia pikir, bahwa orang Shiei San ini ternyata mempunyai pengalaman yang sudah sangat luas sekali. San Tiawan melanjutkan perkataannya, hanya harus diketahui, bahwa wanita muda itu bukan barang yang begitu berharga, tapi sungguhpun demikian wanita itu ada orang lain yang ingin menjaganya. Aku yang rendah tidak berani mengganggu kegembiraan orang itu. Aku kira Iejiaya pun pasti mengenali orang yang kemaksudkan itu. Oleh karena itu, aku yakin kau pun tidak akan membuat sesuatu yang dapat mengganggu perhubungan baik antara kita sama kita bukan? Dengan lekas Ied Hui bertanya, Siapakah gerangan orang yang kau maksudkan itu? San Tiawan sambil tertawa lalu memandang ke tempat yang jauh sekali, sambil menudingkan jerijinya ke sana ia berkata, Nah, dialah orangnya. Ied Hui setelah melihat ke arah yang ditunjukkan padanya, sekonyong mukanya berubah. Setelah berdiam diri sejuru selamanya, Ied Hui berkata, Bila memang wanita itu adalah kepunyaan orang tersebut, sudah tentu aku tidak akan menahannya. Kemudian Ied Hui menunjuk ke dalam kereta seraya berkata lagi, Nah, wanita itu ada dalam kereta, kau boleh berurusan sendiri dengannya. Li Xiaoheng yang mendengar percakapan di antara kedua orang itu dari dalam kereta, lebih merasa terkejut sekali. Diam dia berpikir, T.E. Kou Kiam Ied Hui ini, namanya cukup terkenal, kepandainya pun tidak lemah, apalagi dia pun mempunyai pendukung yang dapat diandalkan, yaitu Kiam Sin Ligok, sifatnya suka membanggakan diri, sekarang mengapa hanya dengan tudingan jari Santiawan ke arah orang yang jauh itu, ia jadi menurut saja akan permintaan orang Shisan itu. Mungkinkah orang itu mempunyai kepandain yang lihai dan luar biasa? Dan siapakah gerangan orang itu wanita muda itu waktu melihat Ied Hui dengan gampang menakluk kepada lawannya, ia menjadi sangat terkejut, karena tadinya ia mengira bahwa Li Xiaoheng pasti akan menolong dirinya. Tapi siapa menyangka suatu perubahan mendadak telah terjadi, dengan metu yang penuh permohonan dipandangnya mukali Xiaoheng. Si pemuda yang melihat pandangan wanita muda itu bagaikan menembus jantungnya, tanpa menghiraukan sesuatu lagi dia harus pergi keluar untuk menolongnya, tapi tiba dia terpikir dengan perintahnya sendiri yang belum sempat lagi dijalankan, di samping itu terhadap pekerjaannya sendiri di kemudian hari belum lagi dapat dipastikan, bagaimana perkembangannya kelak, terasa padanya adanya satu tenaga kuat sekali mengekang perasaan yang tengah bergolak itu. Dalam sekejap saja Santiawan sudah menghampiri kereta tersebut. Ia menjengukkan kepalanya masuk ke dalam. Kereta lalu tertawa hahahihi kepada wanita muda itu dan berkata, Fui kaha oniyo, nona Fui, lebih baik kau ikut saja dengan kami, karena tak ada gunanya melarikan diri. Dengan mengandalkan kepandayan yang kau miliki itu, kau ingin melarikan diri, tapi itu agaknya takkan berhasil. Wanita muda itu semakin menyuruhkan badannya ke pojok kereta itu. Melihatnya hati Li Xiao Hiong sangat sedih, tetapi setelah berpikir sejurus ia berkata, Pergilah lekas mengikuti orang itu, bila tidak wanita muda itu. Ketika mendengar Li Xiao Hiong bicara demikian, dengan penuh perasaan benci, ia memandang pada Li Xiao Hiong. Pandangannya betul mengandung kebencian dan kedongkolan yang amat memuncak. Dalam hati Li Xiao Hiong tak sampai hati melepaskan wanita ke tangan manusia biadab itu. Tapi dalam saat perjalanannya kali ini, ia harus menekan sekerasnya perasaan hatinya itu, agar rahasianya tidak diketahui oleh Ied Hui. San Tiawan mengulurkan tangannya memegang pinggang wanita muda itu untuk ditarik keluar, sambil mengibaskan tangannya dengan menguatkan hatinya supaya jangan sampai wanita muda itu menangis. Dengan penuh kebencian ia berkata, Jalan, ya, jalan, bila kau memaksa aku, maka tanpa segan lagi aku akan memakimu. Ia berdiri lalu berjalan keluar tanpa memandang lagi pada Li Xiao Hiong. San Tiawan memberi isyarat pada kawannya, sesudah itu dua orang pemuda yang kasar dari kiri dan kanan lalu memegang sebelah seorang tangan wanita muda itu. Ia mironta, tapi tentu ia tak dapat. Melawan tenaga yang besar dan kuat kedua pemuda kasar itu. San Tiawan kemudian merangkapkan kedua tangannya dan berkata pada Ied Hui, Ie Tai Hiap yang mempunyai kepandaian tinggi, Bukan saja aku orang Shisan merasa terharu tidak habisnya, begitu pula C.E. Chu, pemimpin pasang gerahan, dan pemimpin kami pasti takkan lupakan kebaikan Ia Tai Hiap untuk hal itu, aku berani memastikan yang mereka akan berusaha membalasnya. Nah, sampai di sini saja dulu dan sampai ketemu lagi, begitu dia habis mengucapkan perkataannya, lalu dia pergi sambil melambaikan tangannya. Ied Hui sendiri lalu naik kereta kembali, dengan memaksakan dirinya tertawa pada Li Xiao Hiong dan berkata, hari ini benar kita menemui kesialan, tanpa sebab kita mencari penyakit sendiri. A.I., jika bukannya pemimpin tersebut, masih tidak mengapa, tidak tahunya adalah dia sendiri. Li Xiao Hiong lalu bertanya, sebenarnya dia itu siapa, Xiao Pei E. sangat ingin sekali mengetahuinya. Ied Hui tampak menggelengkan kepalanya sambil berkata, segala urusan yang ditimbulkan dalam kalangan Kang O, Li Heng pasti tidak dapat memahaminya. Kelak bila kita dapat berjumpa kembali, barulah kita mempercakapkan soal itu. Li Xiao Hiong tahu yang dia tidak suka memberitahukan soal itu, karena tentu dia sudah mempunyai rencana sendiri, dia pun tidak ingin banyak bertanya lagi. Kereta itu dengan cepat sekali sudah sampai di toko di mana Li Xiao Hiong bertugas, yaitu di toko San Buwee Chu Peoho. Tampaknya toko tersebut sangat besar sekali. Kusir kereta itu yang baru saja menjumpai peristiwa yang tidak diinginkannya itu, merasa sangat jengkel, bila mungkin sudah tadi ia memecut kudanya supaya lekas sampai di tempat tujuannya, karena matanya sudah sangat mengantuk. Tak lama antaranya sampailah mereka, buru kusir itu melompat turun dari keretanya dan lalu mengetuk pintu. Saat ia mengetuk pintu toko itu, pelayan toko tersebut tengah tidur nyenyak. Maka waktu ia mendengar pintu diketuk orang, dengan suara mengandung kemarahan dia bertanya, siapakah tengah malam buta ke sini mengetuk pintu orang? Sambil tertawa kusir itu menjawab, majikan sudah kembali. Suara itu lantas berubah menjadi lembut lalu menyahut, Ya, tunggu, saya bukakan. Iethoi setelah mengalami peristiwa tadi, mukanya tampak keredup dengan kelesuan, dia lalu masuk ke dalam rumah. Li Xiaohi Yong lalu menyuruhnya pergi tidur. Malam semakin larut, dari dalam tokosan B.E.C.U.P.O.H.O.O.S. konyong tampak berkelebat sesosok tubuh manusia, yang lari dengan gesitnya menuju ke pantai. Ilmu kepandayan mengentengkan tubuh yang demikian sempurnanya, sesungguhnya jarang sekali dapat dijumpai, karena dengan mengejotkan kakinya beberapa kali saja, dia sudah melesat jauh sekali, sehingga bila dipandang tampak seperti segulungan sinar saja, tapi kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dalam waktu yang sekejap metu saja, bayangan orang itu sudah sampai di pantai, tapi waktu itu tampaknya dia ragu, ke mana dia harus pergi. Tujuannya belum pasti, hanya dengan pesatnya dia pulang balik berkali di daerah pantai untuk mencari sesuatu agaknya. Di sana beberapa kapal yang sedang berlabuh di pantai sudah mematikan lampunya, hanya yang tampak lampu sebuah kapal penangkap ikan yang berada di tengah sungai itu, yang memancarkan sinar yang berkelap gelip di malam hari itu. Dalam gelap kelihatan lampu kapal itu menyenarkan cahaya yang kuning suram. Orang ini agak sedikit kecewa. Setelah berdiam sejuru selamanya, sekonyong bagaikan elang cepatnya dia meloncat dan hinggap di atas salah satu kapal dagang yang agak besar, dengan memergunakan ilmu kepandayan meringankan tubuh yang sangat tinggi. Dengan cermatnya dia memeriksa keempat penjuru kapal dagang itu. Kemudian dia melanjutkan pemeriksaannya pada kapal dagang itu. Kemudian dia melanjutkan pemeriksaannya pada kapal dagang yang kedua dan yang ketiga, tapi apakah yang sebenarnya sedang dicarinya? Kemudian dia meloncat pada dua buah kapal besar lainnya yang agak jauh jaraknya dengan pantai, ketika itu pada saat yang berbareng salah satu di antara kapal itu lampunya secara tiba menyala terang. Dari jauh kelihatan dari jendela kaca kapal beberapa bayangan orang yang sedang bergerak tak hentinya. Jarak kedua kapal tersebut dari pantai kurang lebih ada 20 tombak. Jarak tersebut memang cukup jauh. Angin di sungai itu bertiup dengan kerasnya, menyebabkan lampu yang tergantung di atas tiang kapal bergoyang. Orang itu tiba mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah lampu yang tergantung itu, setelah dia memeriksa sesaat lamanya seakan dia mendapat ilam dengan perlahan dia turun ke bawah, sambil memegang tali lampu itu yang kemudian diikatkannya pada kakinya lalu dia menghembus semangatnya. Tampak badannya melompat cepat sekali menuju ke tengah sungai itu. Lompatannya itu paling sedikit ada 5 atau 6 tombak jauhnya. Sewaktu tubuhnya hendak jatuh ke air, lalu lampu yang tergantung di kakinya ditepukan ke permukaan air sungai itu, sehingga tubuhnya mumbul dan berhasil melompat kembali ke muka sejauh 3 atau 4 tombak jauhnya, kemudian sewaktu tubuhnya berada di tengah udara dia menghempos semangatnya sekali lagi dan dengan sekali jungkir balik saja ia sudah berhasil melepaskan lampu yang tergantung pada kakinya. Pada saat ia melayang ke kapal yang sebuah lagi yang berjarak kira 5 atau 6 tombak itu, kelihatan tubuhnya maju dengan pesat sekali. Kemudian sewaktu tubuhnya tampak hendak jatuh di atas air, segera ia buru meringankan tubuhnya dan pada saat itu pula tangannya ditepukannya ke atas air. Sesudah itu kelihatan badannya bagaikan capung yang menotol air, kemudian melesat ke depan dan jatuh persis di atas kapal itu tanpa menerbitkan suara berisik. Lalu dia membetulkan pedangnya yang berbentuk agak kuno itu dan tergantung di punggungnya. Dengan membungkuk ia berjalan menuju ke jendela kapal itu yang masih terdapat cahaya lampunya, kemudian dari celah jendela itu dia mengintip. Di dalam kapal itu terlihat sebuah pet siantoh, media yang berisi 8, sedang di pinggir media tersebut duduk dua orang yang sedang minum arak. Dia masih kenal satu di antara kedua orang itu, yaitu Santiawan, kemudian dalam hatinya dia berkata pada dirinya sendiri, orang yang satu lagi ini tentulah Siao Leong Sin Ho Sin adanya. Kemudian dia pergi mengintip ke jendela berikutnya, tapi di situ tidak terdapat sedikit sinar lampu pun yang menyala, tapi berkat sorotan sinar lampu dari kamar lainnya yang menembus ke kamar yang tak berlampu itu, ia dengan nyata dapat melihat segala apa yang berada dalam kamar yang gelap itu. Tiba matanya terbentur pada seorang wanita yang sedang berbaring miring di atas sebuah ranjang. Matanya yang besar itu tanpa berkesip memandang pada papan jendela. Tampaknya ia sedang berpikir. Kemudian dia menempelkan tangannya pada kaca jendela itu, hingga sebentar saja kaca jendela itu yang kena hawa panas dari tangan orang tersebut, menjadi pecah sebagian besar. Wanita yang berbaring itu masih saja berpikir, sehingga apa yang terjadi saat itu tidak diketahuinya. Tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi atas perbuatannya ini, ia lalu mendobrak pinta jendela itu hingga wancur. Dengan gesit sekali ia lalu melompat masuk ke dalam. Setibanya diranjang, lalu dia menotok jalan darah yang co'an hiat pada tubuh wanita itu, sehingga wanita itu tidak dapat bergerak maupun bersuara. Pada saat itu kedua orang yang sedang duduk minum arak di kamar sebelah tadi, tiba berlari masuk ke dalam kamar sambil berseru. Siapa? Orang yang memegang wanita itu dengan bergerak sedikit saja, ternyata sudah berhasil lobos lewat di antara kedua orang itu, dan dengan tenang sekali dia lalu duduk di atas sebuah kursi, sedangkan tubuh wanita itu disenderkan di pinggir meja itu di geladak kapal. Kedua orang itu memang benar pemimpin perairan dan daratan dari sungai Tiangkeng, yaitu yang bernama Oh Sin dan San Tiawan. Kedua orang ini juga mempunyai kepandaian silat yang tinggi sekali, tapi dalam waktu sekejap itu ternyata ada orang lain yang dapat mengelabuinya. Setelah diketahuinya hal ini, alangkah terperanjatnya mereka itu. Dengan lebih hati lagi kedua orang jago itu mencari orang yang dicurigainya itu, kemudian tampak oleh mereka orang tadi duduk di geladak kapal. Keadaan orang ini sedikit pun tidak tampak tanda bahwa dia hendak melarikan diri, setelah diketahuinya orang telah menampaknya. Oh Sin merasa gemas sekali melihatnya dan lalu membentak, siapakah kau? Dan apakah pula maksudmu datang kemari? Orang yang dibentak menengadahkan kepalanya sambil terawa dengan geramnya, kemudian sambil menunjuk ke arah kain penutup mukanya yang terlukiskan bunga Bwee itu dia berkata, apakah kalian tidak mengenal ini? Sewaktu mereka memperhatikan kain penutup muka orang itu, ternyata di atasnya bersulamkan gambar tujuh batang bunga Bwee, Hosin dan Santiawan yang sudah mengembara di kalangan Kang Ong 10 tahun lamanya, tiba mereka mencoba memutar rotak untuk memikirkannya. Tapi orang itu sudah melenyapkan dirinya kurang lebih sudah ada 10 tahun lamanya, malahan menurut kabar angin yang tersiar, mengatakan bahwa Bwee San Bin sudah mati di bawah tangan empat jago pantai yang ahli waris bersangkutan, baka arangan di muka, mengapa pada saat ini dia serta-merta muncul kembali? Hosin merasa ragu dan lalu berkata, Mungkinkah kau ini? Orang itu tertawa lagi, dan sambil memutuskan omongan Hosin dengan suaranya yang nyaring ia berkata, Hei Lwee Cuncit Biao, dalam lingkungan lautan menjunjung tujuh ilmu kepandayan. Belum lagi habis perkataannya di ucapkannya, tiba dari punggungnya ia mencabut sebuah pedang yang panjang lalu diputarkannya. Sinar pedang itu berkera depan. Terlihatlah pada sinar itu merupakan tujuh lingkaran dari bunga Bwee. Setelah itu secara tiba dia telah menarik pedangnya itu. Semenjak ia mencabut pedangnya sampai ia habis memainkan pedangnya, seakan hanya memakan waktu sedetik saja. Hosin dan Santiawan yang melihatnya, hanya merasakan tujuh kuntum sinar dari bunga Bwee itu menyilau di mukanya, kemudian hilang tak berkesan. Maka tanpa ragu pula mereka berseru. Cip Biao Sin Kun. Seketika itu mereka merasa tubuh mereka telah menjadi lemas dan tak berdaya. Menurut kenyataan, Hosin dan Santiawan sebagai pemimpin dari kaum Lioklin di daerah sungai Tiangkeng dan juga di kalangan Buen, nama mereka sudah terkenal sekali, mengapa sewaktu disebutkannya Cip Biao Sin Kun saja, mereka lantas menjadi kaget demikian rupa. Harus diketahui, bahwa nama Cip Biao Sin Kun itu sangat kesohor sekali, baik kedudukan maupun kepandainya, boleh dikatakan jarang ada tandingannya. Cip Biao Sin Kun telah meninggalkan kalangan Kang Ong 10 tahun lamanya, pada detik itu secara sekonyong muncul di atas kapal kedua orang ini. Hal itu, Kira bagaimana tidak membuat kaget sekali kedua orang itu. Pada saat itu muka Cip Biao Sin Kun ditutupi dengan sapu tangan. Santiawan dan Hosin hanya mendengar dia tertawa dingin, tapi mereka tidak dapat. Melihat wajahnya, maka tidak terasa lagi keringat dingin telah keluar membasai dahi mereka. Biasanya Santiawan sangat cerdik sekali, setelah berdiam sejuru selamanya, ia melihat pada wanita Shifui yang ada di samping tubuh Cip Biao Sin Kun itu, maka hatinya sudah mengetahui, bahwa orang aneh ini datang adalah disebabkan soal ini, hingga dalam hatinya dia berpikir, aku sudah lama mendengar Cip Biao Sin Kun mempunyai Cip Ji, tujuh keahlian istimewa, keahlian yang terakhir ini ialah Sik, dan sekarang dia datang untuk mengambil wanita ini. Kini biarlah aku lepas tangan dan tidak mau campur lagi urusan ini. Aku tunggu sampai orang itu datang menanyakan wanita itu. Setelah berpikir demikian, hatinya mulai tenteram, sambil memberi hormat, dia berkata, Sin Kun sudah lama berpisah dengan kalangan Kang O, tidak disangka hari ini Boan Pue, merendahkan nama sendiri terhadap orang yang lebih tua. tingkatannya, dapat bertemu dengan Sin Kun di sini, maka Boan Pue memberanikan diri untuk menerka, kalau kedatangan Sin Kun sekali ini, bukanlah disebabkan karena wanita ini. Dengan tertawa dingin Cip Biao Sin Kun lalu berkata, kau ini memang pintar sekali. Dengan tertawa getir Santiago Wan lalu menyaut. Sekalipun Sin Kun mempunyai maksud demikian, Boan Pue mana berani menghalang-halanginya. Mengenai wanita ini, Boan Pue disuruh oleh orang lain. Sambil mengeluarkan suara jengekan dari lobang hidungnya tampak Cip Biao Sin Kun lalu melanjutkan katanya, orang lain menyerahkan wanita ini kepadamu. Untuk maksud apa? Apakah barangkali kau anggap aku tidak mampu membawa pergi wanita ini dari sini? San Tiawan segera menjawab, Boan Pue pikir, bila Cian Pue, orang yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang sedang dibicarakan dengannya, dapat meninggalkan sesuatu barang sebagai bukti kami di sini dapat menunjukkan itu pada orang yang bersangkutan, bila orang itu menanyakan pada Boan Pue tentang orang perempuan ini. Sambil berkata begitu, San Tiawan mengeluarkan keringat dingin saking takutnya, karena dia tahu Tabiat Cip Biao Sin Kun yang sangat aneh sekali, khawatir kalau perkataannya itu akan menyinggung perasaan orang. Hal mana, dia pun telah melakukan itu karena sangat terpaksa. Dengan begitu, dia dapat melepaskan tanggung jawabnya, bila nanti orang lain menanyakan tentang orang perempuan tersebut. Siapa sangka setelah berdiam sejuru selamanya, dari dalam dadanya Cip Biao Sin Kun mengeluarkan sebuah tanda dari emas yang kemudian dilemparkannya di atas meja sambil berkata, tanda ini adalah barang yang paling kusayangi, bila nanti ada orang yang merasa tidak puas terhadap aku Cip Biao Sin Kun, kau boleh keluarkan tanda itu, bila dia tidak mau mencari aku, maka akulah yang akan mencarinya. San Tiawan dan Ho Sin hanya mengharapkan demikian, tapi mereka tidak pernah menduga bahwa dia dapat meluluskan demikian mudahnya, maka dalam hati mereka tidak terasa lagi timbul suatu pertanyaan, yaitu orang di kalangan Keng O pernah mengatakan, bahwa Cip Biao Sin Kun ini sangat aneh dan ditakuti sekali, tapi kenyataannya tidaklah tepat seperti apa yang dikatakan orang, hingga dalam hal ini tentunya dia mempunyai maksud lain. Tapi mungkinkah Cip Biao Sin Kun ini sudah bersalin rupa dengan yang sepuluh tahun yang lampau itu? Dengan kegirangan mereka memandang pada tanda emas di atas meja itu, yang ternaita di atas sepotong emas itu terdapat ukiran gambar tujuh kuntum bunga BUE. Sehabis berkata begitu, lalu Cip Biao Sin Kun mengempit wanita itu untuk dibawanya pergi. Mula Cip Biao Sin Kun memandang pada air sungai di depannya, dalam hatinya ia merasa ragu, karena pada saat itu di tangannya mengempit seseorang. Kera bagaimana dia bisa meringankan tubuhnya seperti tadi, melampaui jarak sungai yang jauhnya 20 tombak lebih itu. Kemudian dia memandang ke tengah sungai itu, dia melihat lampu yang dia gunakan tadi dalam usahanya melompati sungai itu kini sudah mengapung terpisah dari kapal kira 6 tombak jauhnya. Ia lalu berpikir, bila aku menggunakan tipu yang munsip li dari jurus Meng Puhiang untuk menyeberangi sungai ini, yang baru saja aku pelajarinya sewaktu berada dalam kamar batu, ilmu itu sebenarnya belum pernah aku coba lakukan dalam praktek. Oleh karena itu, apakah aku dapat mempergunakannya dengan sempurna? Harus diketahui, bahwa ilmu Meng Puhiang dari Cip Biao Sin Kun sekalipun latihan itu mengandalkan tenaga dalam, suatu care yang termasuk juga ilmu meringankan tubuh yang paling tinggi dan tersulit, tapi tak mungkin dapat dicapai hingga puncak yang paling sempurna, tanpa melakukan teori dan praktek dengan secara berbareng. Maka walaupun ia mahir dalam teorinya, apakah ia dapat juga mempraktekannya dengan sesempurnanya? Pikiran itu terlintas di kepalanya, pada saat Santiawan dan Ho Sin datang mendekatinya. Sambil membungkukan diri Ho Sin merangkapkan tangannya dan berkata, Sin Kun datang dan pergi dengan tergisa, hingga Boan Pue belum lagi mengunjuk hormat kepada Sin Kun sebagaimana mestinya, tapi diharap saja di kemudian hari kita bertemu kembali. Pada waktu itu, kami akan meminta petunjuk lebih jauh dari Sin Kun. Cip Biao Sin Kun lalu melambaikan tangannya sedang di dalam hatinya dia berkata, melihat mereka begitu menghormati aku, hal itu sudah jelas membuktikan bahwa Cip Biao Sin Kun mempunyai kedudukan yang hebat sekali dalam kalangan Kang Ou. Oleh karena itu, sejak hari ini baiklah aku perkembangkan pula keagungan nama julukan itu selanjutnya, kemudian tanpa minibang lagi, tangannya lantas mendorong pergi tubuh wanita itu lurus ke depan. Tenaga dalamnya memang mengejutkan orang, apalagi sekarang dia melakukan dengan sepenuh tenaga, maka tubuh wanita muda itu dengan pesat sekali meluncur ke muka bagaikan anak panah cepatnya. San Tiawan dan Ho Sin merasa tercengang sekali, tidak tahu mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Mereka melihat tubuh wanita itu terbang ke muka, kemudian disusul oleh orang yang mendorongnya. Pergerakannya jauh lebih gesit daripada yang pertama. Kakinya tampak menutul pada lampu yang mengambang di permukaan air sungai, pada saat tubuh wanita tersebut maju lagi ke depan. Sepasang tangannya lantas mendorong tubuh wanita itu kembali, sedangkan tubuhnya sendiri sambil menotol lampu tersebut, sekali lagi tubuhnya maju ke muka dengan gerakan yang terlebih pesat. San dan Ho berdua memandang dari kejauhan dengan perasaan amat kagum. Begitulah, dengan gerakan secepat kilat, Cip Biaw Sin kun meluncur di permukaan air sungai yang jauhnya kurang lebih 10 tombak itu, hingga sekejap saja dapat dilampauinya, dan sekarang terpisah dari daratan hanya tinggal 6 atau 7 tombak lagi saja jauhnya. Oleh sebab ini, tidak terasa lagi hatinya menjadi sangat girang, karena ia telah dapat laksanakan peryakinan ilmu yang termasuk paling tinggi dari kaum Mahli Silat. Sewaktu ilmu ini dipergunakan, perhatian orang yang menggunakannya sedikit pun tidak boleh bercabang. Dalam kegirangan yang tiba itu, kakinya menjadi berat dan tubuhnya berat seperti juga hendak tenggelam, hingga dia insyaf bahwa perhatiannya sudah bercabang, maka tiba pula hatinya menjadi kecut sekali. Sesaat itu juga, dia merasa lampu yang kian tenggelam itu mumbul kembali ke atas. Ternyata orang yang sudah mencapai ilmu meringankan tubuh yang paling sempurna, hanya dengan pertolongan tenaga yang kecil saja dapat membuat badannya melompat ke atas pula. Badannya lalu mengikuti mumbulnya lampu itu, kemudian dengan badannya yang separuh melengkung seperti busur panah, lalu melayang ke muka sambil mengempit wanita itu. Ketika tubuhnya berada di tengah udara, badannya begitu kukuh dan sempurna tampaknya. Bajunya yang lebar itu ketika diptiup oleh angin sungai, berkibar, menambah indah dipandang mata. Sejurus kemudian tubuhnya jatuh kembali ke bawah, ternyata dia sudah sampai di daratan. Tampaknya ia sudah agak kecapaian. Tapi setelah mengasuh sebentar dan mengatur pernafasannya sehingga teratur kembali, lalu dia menyekal tangan wanita itu, lalu lari menuju ke dalam kota. Dalam beberapa kali lompat saja bayangannya sudah lenyap ditelan oleh kegelapan malam. Sewaktu wanita itu, siuman kembali, ia sudah berada di dalam sebuah kamar yang indah dan mentereng. Seumurnya belum pernah ia melihat kemewahan seperti yang terdapat dalam kamar itu. Ranjang yang ditidurinya, terasa begitu empuk dan hangat. Pada ranjang terpasang ke lambu yang indah pula, sepreinya pun terbikin dari kain yang mahal. Pendeknya segala perabotan yang berada dalam kamar itu, orang biasa takkan dapat memiliki karena barang tersebut terhitung sebagai barang mewah yang sangat mahal harganya. Dengan perasaan yang segar sekali, lalu ia menggerakkan kaki dan tangannya. Dan dalam waktu ia siuman ini, segala sesuatunya seakan berada dalam impian saja. Kemudian sekonyong ia ingat yang dirinya baru saja dibekuk dalam kapal, kemudian muncul seseorang di kamar di mana ia ditawan. Orang itu serta-merta menotok jalan darahnya, hingga selanjutnya ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tapi mengapa kini ia berada dan telah berbaring dalam kamar mewah ini? Lalu ia mengingat peristiwa yang dialaminya selama dua bulan ini. Jika dibandingkan keadaannya kini dengan hari yang telah dilewatinya selama hidupnya, jauh berbeda sekali. Kemudian pikirannya melayang jauh pada rumahnya. Sebenarnya ia pernah menuntut penghidupan yang aman dan damai, ayahnya bernama Fui In Kie, yang membuka sebuah rumah perguruan silat. Muridnya 3-40 orang. Sekalipun keluarganya tidak tergolong sebagai keluarga yang kaya, tapi hidupnya serba cukup. Penduduk di kota kecil terhadap mereka sangat hormat sekali. Tapi pada suatu hari, datang seorang pemuda yang berpakaian mentereng ke tengah kepenghidupannya, hingga akhirnya ia kehilangan penghidupan yang tenteram dan damai itu. Tapi walaupun demikian, Fui In Kie sendiri sangat girang sekali menerima pemuda tersebut. Dia menyuruh anak perempuannya panggil koko, kakak, si pemuda itu, kemudian menyuruhnya memanggil dia Ieko. Fui In Kie memberitahukan bahwa dia bernama Kim Ie dan adalah anak laki ayahnya yang telah lenyap 10 tahun lamanya. Fui In Kie memberitahukannya, anaknya ini selama 10 tahun mengalami bermacam hal yang aneh, hingga dia mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, yang mana sudah berhasil dimilikinya. Akhirnya entah bagaimana si Nona menjadi jemuh dan benci sekali pada Ieko itu, yang wajahnya selalu tampak dingin, kedua matanya tampak beringas dan garang sekali. Bila dia memandang pada orang lain, maka matanya itu tampak seakan ingin menelan orang saja layaknya. Tapi kesemuanya ini belum dapat dikatakan suatu hal yang sangat buruk. Pada suatu hari, sekonyong Fui In Kie memberitahukan kepada si Nona, bahwa ia harus mengawini Ieko. Mendengar hal ini, ia menjadi kaget bukan kepalang. Masakan seorang adik perempuan dibolahkan kawin dengan kakaknya sendiri? Kemudian barulah Fui In Kie memberitahukan kepada si Nona, bahwa Nona itu bukanlah anak perempuannya sendiri. Diberitahukannya pula, bahwa Iekonya ini mempunyai kepandayan yang sangat tinggi dan di beberapa tempat dia mempunyai kedudukan yang tinggi pula. Si Nona tidak mau mengabulkan permintaannya itu, walau bagaimanapun ia tidak mau, hingga Fui In Kie menjadi marah dan berkata, tidak, kau harus kawin juga. Tanda seru waktu itu sikapnya seolah sudah berubah terhadap begitu benci dan kejam terhadapnya, dan karena dalam gugupnya ia menangis terseduh. Pada waktu itu si Nona sangat benci sekali terhadapnya, dan benci juga terhadap ayahnya, yang telah memaksa ia supaya mau kawin dengan kakaknya sendiri. Dengan perasaan marah sekali ia lalu berkata, kalau kau dapat membunuh ayah dan ibuku, aku baru mau kawin denganmu. Ieko itu lalu berdiri sejurus, kemudian dia pergi keluar. Perkataan yang ia ucapkan tadi sebenarnya diucapkannya karena ia sedang marah sekali, siapa tahu setelah sejurus lamanya, ternyata Ieko menenteng kepala ayah dan ibunya berjalan masuk ke kamarnya, sambil dilemparkannya kepala ibu dan ayahnya ke atas tanah. Si Nona buru pergi melihat. Ternyata benar dia sudah membunuh ayah dan ibunya. Begitu kagetnya ia sampai tidak bisa bicara, ia tidak pernah menduga yang diadapat berlaku demikian kejamnya serta tak berperi kemanusiaan sama sekali. Lalu dia menangis dan memaki, tapi Ieko tetap berdiri di situ dengan dinginnya, sepatah kata pun tidak diucapkannya. Sekarang si Nona tahu, kecuali mati, tidak ada jalan lain baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, lalu diambilnya sebilah golok hendak membunuh diri, tapi tanpa diketahuinya, sekali bergerak saja, goloknya itu sudah berpindah ke dalam tangan Ieko. Begitulah walaupun ia ingin mati tapi tak dapat dilaksanakan, tapi walaupun demikian, ia sudah mengambil keputusan yang pasti meski bagaimanapun juga, ia tidak sulikawin dengan pemuda itu. Pada suatu hari Ieko berkata kepadanya, kau jangan mengira yang aku tidak berdaya menghadapimu, sesungguhnya, bila aku menotokmu sekali saja, aku akan dapat berbuat sesuka hatiku, tapi karena aku terlampau mencintaimu, sehingga aku tidak mau mengambil tindakan kekerasan serupa itu. Setiap hari Ieko menilik tingkah lakunya, pada suatu hari di malam hari, dia mendengar suara yang aneh, seperti suara burung, tapi mirip seperti pekihkan monyet, sewaktu mendengar suara itu mukanya berubah jelek sekali, sehingga tidak sedap dipandang orang. Pada malam hari itu, semalaman Ieko tidak dapat tidur, dia terus berpikir, keesokan harinya dia mengajak si Nona pergi. Ia tahu si Nona tidak mau turut, ia lalu mengambil tindakan kekerasan, hingga dengan sangat terpaksa Nona itu pun turut juga. Mereka berjalan setengah hari lamanya, sesampai di tepi sungai Tiang Kang, lalu Ieko pergi ke sana kemari mencari sebuah kapal kecil. Sejurus kemudian dari pinggir sungai itu datang dua buah kapal besar. Belum lagi kapal itu rapat betul, tetapi Ieko sudah mengempit Nona itu meloncat ke kapal tersebut. Orang di atas kapal sewaktu melihat Ieko ini, tampaknya mereka kaget dan bergidik. Sesampainya di kapal, Ieko meninggalkan si Nona di atas kapal itu, sambil menyuruh beberapa orang untuk menjaganya. Mereka semua berlaku sopan santun, kemudian Ieko sendiri berlalu entah kemana perginya. Setelah dua hari berada di kapal itu, baru diketahui bahwa kapal itu adalah milik perampok. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Siang Leong Sin, dan yang seorang lagi dipanggil Si San. Mereka ini memperlakukan si Nona dengan hormat sekali, mereka menyuruh seorang perampok yang penuh berwokan siang malam menjaganya, sambil dipesan jangan berlaku kurang ajar. Pada suatu malam, Sumacan, dengan secara sekonyong lalu menubruk dan hendak memperkosa si Nona. Justeru orang Si San itu pun datang, hingga ia mengutuk si berwok, yang kesudahannya disusul dengan perkelahian. Dan selagi, orang Si San dan si berwok bertempur dengan hebatnya, si Nona segera mengambil kesempatan itu melarikan diri dari kapal tersebut. Tapi akhirnya ia pun tertangkap juga, setelah di tengah jalan berjumpa dengan dua orang yang kelihatannya seperti pendekar yang gagah perkasa tapi tidak taunya mereka tidak berguna sama sekali, lebih yang satunya itu. Selama si Nona dalam tangkapan dan berada kembali di atas kapal, kawanan perampok lalu membuang sauh tepat di tengah sungai itu, hingga si Nona yang ketahui hal itu, tidak berdaya sama sekali. Apalagi sekarang orang Si San itu sendiri yang menjaganya. Tapi mengapa sekarang ia berada di tempat ini? Mungkinkah tempat ini sarang perampok tersebut? Sekarang si Nona terbaring di atas ranjang. Peristiwa yang sudah lewat dirasakannya seperti mimpi saja, satu per satu terlintas di kepalanya. Wanita muda sebat tangkera itu pada saat ini sedang merasa putus asa dan pedih memikirkan nasibnya, hingga tanpa terasa lagi ia menangis di atas ranjang itu. Sekonyong dari belakangnya terdengar suara orang batuk, begitu kagetnya sehingga ia berloncat dan duduk di atas ranjang untuk melihat orang yang mendatangi itu. Ternyata orang itu yang ia pernah menjumpai di dalam kereta, malahan ia kenali dia sebagai orang yang ia sangka paling tidak berguna sama sekali. Dia itu bukan lain daripada Li Xiao Hyong. Sambil tertawa si pemuda berkata padanya, K.H. Onio, Nona, kau sudah bangun. Keheranannya bertambah, karena mengapa secara tiba pemuda ini bisa muncul di situ? Mungkinkah rumah ini adalah rumahnya? Mungkinkah pemuda ini yang telah menolongnya? Sesaat ia tercengang, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Sambil tertawa lagi pemuda itu berkata, K.H. Onio, jangan curiga, sekalipun aku tidak berguna, namun aku dapat melakukan sesuatu demi kepentingan sahabatku. Dari atas kapal aku sudah berhasil menolong Nona. Sekarang baiklah Nona beristirahat di sini barang beberapa hari. Di sini adalah tempat yang tenang sekali, hingga cocok untuk Nona mengasoh. Aku berani pastikan tidak ada orang yang akan berani mengganggu Nona. Sehabis berkata demikian, Li Xiao Hiong tidak menunggu lagi jawaban Nona itu, lalu membalikkan badannya dan berjalan pergi. Setelah melalui beberapa kamar dan satu ruangan besar, dilihatnya Iet Hui tengah duduk minum teh. Sewaktu melihat pemuda itu, buru dia berdiri dan berkata seraya tertawa, mengapa Li Heng datangnya begitu terlambat sekali? Xiao Tei sudah mundar mandir di ruangan depan satu kali, malahan sudah dengar pelayan toko membicarakan suatu kejadian yang sangat aneh sekali. Sambil tertawa, Li Xiao Hiong pun berkata, Xiao Tei mana dapat dibandingkan dengan Ie Heng? Hari ini aku bangun pagi sekali, kemudian ia bertanya pula, perkara aneh apa itu yang Ie Heng dengar tadi? Ie Heng lalu berkata, semalam di pantai ada beberapa penangkap ikan mengatakan, bahwa dari tengah sungai keluar Lyong Ong, Raja Naga, kedatangannya di atas permukaan air, pagi ini sudah tersiar luas ke seluruh kota Buhan. Li Xiao Hiong hanya berkata, oh, tapi dalam hatinya diam ia merasa geli sekali, karena dia tahu bahwa, dia sendirilah yang semalam timbul di atas permukaan sungai tengah mengeluarkan kepandainya. Ie Heng lalu berkata pula, menurut pandangan Xiao Tei, hal itu mungkin hanya orang biasa saja yang tengah mengeluarkan kepandainya meringankan tubuh dan lalu berjalan di atas permukaan sungai itu, hanya tidak tahu dari mana datangnya orang itu. Juga apa perlunya tengah malam buta dia mengeluarkan kepandainya itu? Dengan sengaja Li Xiao Hiong berkata, bila ada orang yang dapat berjalan di atas permukaan sungai, kepandainya untuk meringankan tubuh sudah mencapai tingkat seperti terbang saja. Dan sambil tertawa Ie Huy berkata, apakah Li Heng percaya, bahwa orang itu dapat berjalan sesuka hatinya di atas sungai? Xiao Tei ee kira hal itu adalah cerita dongeng penangkap ikan belaka. Tetapi biar bagaimanapun, orang itu memang mempunyai kepandain yang tinggi, tapi apa maksudnya orang itu muncul secara sekonyong di kota Buhan? Apakah barangkali sengaja ingin menantangku? Sambil menaban tertawanya, Li Xiao Hiong lalu berkata, Ie Heng terlampau banyak pikir, sekalipun orang Shiti itu mendatangkan balaban tuampun, dikhawatirkan dia tidak dapat mendatangkannya secara cepat. Muka Ie Huy berubah merah, dengan cepat dia berkata, Titik dua aku bukannya takut terhadap bala bantuannya, cuma aku merasa aneh. Li Xiao Hiong karena khawatir telah banyak bertanya, buru mengalihkan percakapannya sambil berkata, Xiao Tei ee baru untuk pertama kali sampai di kota Buhan, Ie Heng. Sudah lama mengembara di kalangan Kang O, aku kira pengalamanmu sangat banyak, tapi belum tahu, apakah sekiranya Xiao Tei ee boleh turut bersama Ie Heng? Ie Heng menjawab, hal itu sudah tentu saja boleh sekali. Kedua orang ini lalu keluar dari toko itu. Mereka tidak menggunakan kereta lagi, tapi berjalan kaki perlahan di jalanan Buhan, yang termasuk sebagai kota yang penting. Juga daerah Tiang Kang, bila ingin mengirim barang, selalu memusatkan pada kota ini. Di jalan bukan main ramainya, namun hal itu lumrah saja. Li Xiao Hiong yang berdiam dalam kamar batu selama 10 tahun, kagum sekal melihat keramaian tersebut, dan sekalipun dia mempunyai kepandaian bagaimana tinggi pun, pasti merasa girang sekali melihat suasana demikian. Kedua orang ini pergi minum di salah satu rumah makan, lalu mereka berjalan pulang. Sewaktu pelayannya melihat majikan mereka sudah kembali, lekas pergi menyambutnya sambil berkata, Elo Oya, Cuan majikan, sudah pulang? Li Xiao Hiong manggutkan kepalanya. Pelayan toko itu berkata pula, tadi ada dua Cuan datang mencari Elo Oya, yang satu Si Huan, sedangkan yang satu lagi Si Beng, hamba yang rendah mengenali dan mereka adalah pemimpin Piao Kiok yang terkenal di kota ini, hamba lalu mempersilahkan mereka masuk. Sekarang mereka masih berada di dalam. Li Xiao Hiong tertawa lalu membalikan badannya dan berkata pada Iet Hwi, tidak disangka yang hari ini Beng Piao Tau, orang Si Beng yang memimpin Piao Kiok, dan Huan Piao Tau datang bertandang kemari. Sehabis berkata demikian, dia bersama Iet Hwi lalu berjalan masuk. Ketika Huan Ta Seng melihat kedua orang itu berjalan masuk, ia tertawa besar sambil berkata, kalian berdua ternyata gemar sekali jalan, hari masih pagi sekali telah menuju ke Hang Limpang. Li Xiao Hiong berkata, Huan Heng jangan tertawakan kami. Hanya kalian sudah lama menunggu, Xiao Te E sungguh merasa tidak enak sekali. Mendengar hal itu, keempat orang tersebut lalu pada tertawa gembira. Sekonyong Beng Pek Kiai berkata kepada Iet Hwi, kedatangan kami kemari hari ini adalah kecuali untuk membalas kunjungan Li Heng tempoh hari, kami masih ada satu perkara besar yang hendak diberitahukan kepada Iet Heng. Kemudian Beng Pek Kiai berkata pula, manusia aneh Cip Biao Sin Kun yang sepuluh tahun yang lampau namanya sangat terkenal sekali di kalangan Kang O, sekonyong sudah muncul kembali kemarin malam di kota Buhan. Mendengar hal itu, muka Iet Hwi tampak berubah, kemudian dia berkata, ah, aku kira hal itu tidak mungkin terjadi. Menurut penuturan guruku tempoh hari, pada sepuluh tahun yang lalu di gunung Ngkau Hoasan, Cip Biao Sin Kun sudah kena pukulan guruku satu kali, di samping itu dia pun sudah tertotok dua jalan darahnya yang paling berbahaya oleh ahli waris tingkat ketujuh dari murid partai Tiam Cong. Oleh karena itu, mustahil amat dia masih dapat hidup sampai sekarang? Beng Pek Kiai segera berkata pula, tetapi omongan ini sungguh merupakan satu kenyataan yang tak mungkin dapat dipungkiri lagi oleh siapapun. Xiao Tei mempunyai seorang kawan karib, kawan karib Xiao Tei itu bernama Kang Li Pek Liyong Santiawan, aku kira Ie Heng pun pernah juga mendengar nama orang tersebut, bukan? Kemarin malam justru dia sendiri dengan matu kepala sendiri telah menyaksikan munculnya Cip Biao Sin Kun tersebut. Muka Ie Heng berubah menjadi tak sedap dipandang mata, sebaliknya Li Xiao Heng yang duduk di sampingnya, hanya bersikap pura saja mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Beng Pek Kiai lalu berkata pula, hari ini pagi sekali Santiawan datang mengunjungi aku, kedatangannya sekali ini khusus untuk memberitahukan soal tersebut kepadaku, dan sekalian memberi peringatan terhadapku, supaya aku berhati, karena menurut perhitungannya, tidak lama lagi di kalangan Kang O pasti akan terbit kegemparan besar. Dari samping Hwan Ta Seng turut berkata, sebenarnya San Heng terlampau banyak memikir yang bukan saja, sekalipun terbit kegemparan yang bagaimana besar pun, pasti sekali hal itu tidak akan sampai membenturmu maupun aku. Biarkan saja mereka berebutan mempertahankan kejantanan mereka, hal itu mana ada sangkut pautnya dengan diri kita. Pada saat itu Li Siao Hiong pura bingung dan lalu berkata, di kalangan bulim Siao Te pun pernah mendengar orang mengatakan, tentang terdapatnya seorang yang berjulukan Chit Biao Sin Kun. Kepandainya tak ada tandingannya di dunia Kang O ini, oleh karena itu, mana ada orang lain yang bisa memenangkannya? Hwan Ta Seng lalu berkata, mengenai orang tersebut, beberapa hari ini orang di kalangan Kang O khawatir. Sekali. Mendengar namanya saja orang pada berubah mukanya. Orang hanya mengetahui bahwa dia Shikim, namanya Ie, julukannya Ialah Tianmo, setan Lakne, tapi orang tidak mengetahui asal-usulnya, begitu pula tidak tahu siapa gurunya. Dia baru saja beberapa tahun ini muncul dalam kalangan Kang O, tapi beberapa tindakannya mengejutkan sekali. Menurut ceritera, bukan saja kepandainya sangat tinggi, tetapi tabiatnya pun sangat kejam sekali dan tamak, dan segala tindak tanduknya sulit diduga. Beng Cu, Kepala Persekutuan, Pat Kua Ye Usin Chiang Ong To A Chie yang berkuasa di Holam dan Hopak, entah telah berbuat salah apa terhadapnya, sehingga menimbulkan murkahnya, yang disusul dengan pembunuhan terhadapnya berikut anak buahnya. Pada saat itu di medan pertempuran masih terdapat ahli pedang yang sangat ternama di bagian utara, yaitu Pat Pou Kan Siang Kou Jie Kong bersama Ngo Ho To An Bun Tu Feng Tian Kie, tapi ketiga orang yang sangat ternama ini tidak berdaya sama sekali terhadapnya, malahan mereka kena dicelakakan juga. Dan meskipun Cip Biao Sin Kun kini telah merampas orang perempuannya, dia sendiri mustahil terima kejadian ini dengan berpeluk tangan saja.